Terkait dengan aksi penimpakan yang lagi-lagi menimpa warga yang sedang antre bantuan pada Kamis 14 Maret, Israel membantah jadi pelakunya. Dalam konfirmasi pada Jumat 15 Maret, militer Israel dalam penyataan singkatnya mengatakan pihaknya juga sedang melakukan pendalaman insiden ini. Dari tahu insiden ini jahatnya berselang dua hari dari tragedi serupa pada 12 Maret lalu. Periswa kali ini terjadi terpisah yakni di pusat distribusi bantuan di Kem Al-Nusairat di jalur Gaza Tengah yang menewaskan 8 orang. Sedangkan periswa kedua terjadi di bundaran Gaza Utara. Setidaknya ada 21 orang tewas dan lebih dari 150 orang mengalami luka-luka. Ada pun sebelumnya jurubicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, menuduh Israel berada di balik serangan tersebut. Menurut Basal, Israel masih terus melakukan pemenuhan terhadap warga tak berdosa yang telah menunggu bantuan. Untuk diketahui warga Gaza saat ini dalam kondisi mengalami kelaparan akibat pasokan bantuan yang dibatasi oleh Israel. Meski begitu, saat ini truk bantuan sudah diperbolehkan masuk ke wilayah Gaza Utara yang menjadi lokasi kelaparan parah. Namun Israel justru melakukan serangan kepada warga yang sedang menunggu bantuan makanan. Total sudah ada tiga serangan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Gaza yang sedang menunggu bantuan makanan. Serangan pertama mengakibatkan jatuhnya korban jiwa mencapai ratusan orang. Hal tersebut pun dikenal sebagai pembantaian tepung. Namun Israel menyangkal sengaja melakukan penyerangan dengan dalih warga yang membahayakan. Sehingga tentara Israel mepaskan tembakan. Jangan lupa untuk menunggu bantuan. Oktribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.